Intro Ishak tangis dan lantunan ayat suci Al-Quran bergema di rumah duka Ulama kondang Muhammad Ramdan Effendi atau yang akrab di Sapa Anton Medan Di pondok pesantren Attaibin, pondok raja kabupaten Bogor Pada tahun 2002, cita-citanya terwujud yaitu membangun sebuah pondok pesantren Saat itu yang pertama kali dibangun oleh Anton yaitu kuburannya Yang dibangun pertama bapak Anton Medan kuburannya dulu Terus dilanjutin ngebangun pondok pesantren Kata pengurus pondok pesantren Attaibin Lokasi yang nantinya menjadi tempat pemakaman Anton berada tepat di sebelah kanan majit Tunggok Liyong Yang didesain dengan gaya bangunan Tionghoa Kuburan itu memiliki kedalaman sekitar 160 cm dan panjang 2 meter Yang saat ini dijadikan pendopo bagi tamu yang berkunjung ke pondok pesantren tersebut Deli Fikiramdani, anak ke-6 Anton Medan mengaku sangat terkejut Saat mendengar kabar ayah andanya meninggal dunia Sebab pada pagi harinya sang ayah dalam kondisi baik-baik saja Pagi masih sehat Saya dapat kabar bapak meninggal itu sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia bagian barat Katanya kepada awak media Sebelum meninggal, konon sang ayah memang sedang dalam kondisi kurang sehat Ia mengidap penyakit gula yang sudah diidapnya dalam kurun waktu yang cukup lama Bapak juga sempat jatuh dari tempat tidur Tapi bapak memang punya penyakit gula Ucapnya lagi Rencananya pihak keluarga bakal memakamkan Anton Medan pada serasa 16 Maret 2021 Rencananya Anton Medan bakal dimakamkan di kompleks pondok pesantren Attaibin Tepatnya di Sampai Najit, Jami, Tan, Kok Liyong Yang dijadikannya pada tahun 2020 Dimakamkan rencananya besok di Sampai Najit Soalnya kami masih menunggu anak-anak bapak belum pada datang Mungkin itu saja berita yang selesai saya sampaikan Semoga beritanya bermanfaat Terima kasih telah menonton!